Hai ini siapa dong ini Mondrop Om Mondrop panjang-panjang panjang-panjang Om 4,5 cm Om biasanya Mondrop ada udelnya ya ada Om biasanya ada Om mana Om nih tuh tuh nah ini yang mau kita pupuk Om pohonnya Om aplikasiin aja Om kita kita aplikasikan Om ya kita satu tutup E4 ini di online banyak Om nama saya Ahmad Ayy biasa dipanggil Ayy alamat saya Taman Karang Bahagia blok C5 nomor 37 ini jenis Mondrop Om nah ini saya tanam bulan 2 bulan 2 2021 berarti kalau sampai sekarang itu umurnya sekitar 9 bulanan Om kan jarang-jarang ya Om untuk Mondrop itu bisa ini waktu berbunga pertama kali itu gimana sih sejarahnya sejarahnya itu awal dulu saya sebelum pangkas itu saya pupuk dulu Om pupuk pembuahan cuman lumayan agak lama Om kurang lebih dua bulan saya pupuk setelah saya pupuk saya stres air sekitar dua minggu Om cuman sempat kegoyur hujan juga Om jadi bahasanya stres airnya nggak sempurna gitu Om nah ketika udah dua minggu saya pangkas saya coba pangkas ternyata bawa buah Om nah buahnya ini kurang lebih awalnya ada 11 dompol sekarang sisa sekitar sembilan karena udah sebagian ada yang ngicip-icip jadi sebenarnya dulu bukan bukan untuk pemangkasan pembuahan awalnya sebenarnya enggak Om cuman ini ngetes bahasanya dulu katanya kan Mondrop varian yang susah berbuah gitu cuman jajal aja gimana caranya nah saya pupuk aja awalnya tuh Om kan karena memang kita kadang-kadang anggur ada yang bilang bawa bonus ada yang pembuahan nah ketika pembentukan cabang bahasanya kalau bawa bonus ya hitung-hitung buah gitu Om ya saya pupuk lah itu sebelum pruning Om nah saya pupuk kurang lebih dua bulan saya stres air setelah itu baru saya pangkas Om dan ini hasil Om pupuknya itu KNO3 putih MKP sama boron Om dicampur dicampur jadi satu takarannya itu satu sendok teh per 5 liter air jadi boron satu sendok teh terus KNO3 satu sendok teh sama MKP satu sendok teh Om campur per 5 liter air aduk jadi satu siramin untuk satu pohon 5 liter air itu dihabiskan seminggu sekali nggak pernah pas seminggu sekali misalkan saya aplikasi hari minggu nih nanti jatuhnya di hari minggu lagi Om gitu selama empat bulan jadi saya lapan kali ini bahasanya lapan minggu lapan kali pupuk baru saya pangkas ini stress stress air dulu 2 minggu stress air harusnya mas standarnya seminggu udah cukup Om cuman karena berhubung udah masuk musim penghujan kadang-kadang hujan makanya saya tambahin Om jadi apa durasinya jadi dua minggu itu sampai ini daun terlihat kering Om bener-bener kering kayak hampir mau matilah gitu nah setelah itu siram jenuh Om setelah siram jenuh nah sinutrisi kan naik lagi ke atas tuh Om baru saya pangkas Om ini setelah berapa hari langsung Om jadi sekarang sudah menjenuh nih ya tunggu sekitar 10 menit Om 10 menit kan udah naik tuh si nutrisi udah nyerep tuh Om baru saya pangkas Om ini semua pakai tunas air Om Om biasanya mau ada udelnya ya ada Om biasanya ada Om mana Om nih tuh 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 ini sama ada tuh Oh iya itu obangnya Om ya Iya ciri khas monrof kayak gini Om Hai panjangnya berapa senti Om ya kurang lebih panjang itu ada tiga senti Om oh tiga sentian kurang lebih panjangnya gedenya segede kelingking orang dewasa Om kita coba ini Om ya coba kita ukur ya Oke berapa senti sih panjangnya saya ukur nih Om ya 4 senti Om 4 senti Om 4 senti rata-rata 4 senti yang 5 senti kayaknya belum sampai Om belum sampai Om nggak ada Om iya 4 sentian rata-rata Om iya 4 senti yang sana juga ya 4 senti sama Om yang 3 senti ada Om yang 3 senti ada yang kecil ini kayaknya panjang banget Om ini belum ini 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 ya oh ini kurang lebih-lebih Om 4 senti lebih Om 4 senti Om 4 senti Om mampir tuh 4 senti ya 4 senti ya mantap saya bongkar Om ya siap Om berair atau nggak Om sedikit berair Om berair Om ini coba saya makan Om lumayan Om udah manis Om udah manis ya sama taldun enak enak ada beda kalau taldun kalau saya bilang garing banget Om kalau ini apa ya masih ada kadar-kadar airnya gitu Om kalau taldun bener-bener garing cuman kalau dari manis manisan ini Om sama taldun Om tekstur airnya banyak ini tadi yang 4,5 senti Om iya eh ini yang 4 senti Om ini yang 4,5 senti ini ini yang 4,5 senti Om hampir lima hampir lima ya kurang sedikit dia masih bisa panjang gak ya mungkin kalau memang si buahnya itu satu dompol kita maksimalin bisa om ini kan termasuk masih banyak satu dompol ya om perberry nya itu om nah ini pupuk pembuahan yang saya pakai nih om ini ada kno3 putih kelihatan gak om nah ini pupuk pembuahan yang saya pakai om ada kno3 putih ya terus ada mkp sama boron om ini saya masukin toples semua om kemasannya udah saya buang nah aplikasinya itu masing-masing per satu sendok teh om ini om ini sendok teh sih ya iya segini om satu sendok teh nih om masing-masing satu sendok teh kita aduk di 5 liter air om ini kan kapasitas tuh juliusnya 6 liter nih om kita ambil 5 liter aja om ini satu liter nih iya ini satu liter nih nah kita pakai lima ini aja air sumur om bukan air bukan air pump air sumur ini cukup segini om nih berlima liter air om kita aduk ini kapasitas ember ini 7 literan om kurang lebih kita pakai lima literanya aja aduk merata nah ini yang mau kita pupuk om pohonnya om di aplikasiin aja om buat satu pohon itu semua nanti dihabiskan semua dihabiskan om 5 liter ini dihabiskan gak apa-apa per satu pohon apanya tuh kebuang juga airnya iya kebuang juga gak apa-apa seminggu sekali nih om rutin tinggal kita mau nentuin hari apa mau pupuknya udah ketemu hari itu lagi kalau udah berbuah tinggal si borong kalau udah berbuah biarkan dulu si kembang itu sampai selesai penyerbukan nah setelah selesai penyerbukan berupa beri baru om kita ganti mkp nya sama kcl om takarannya sama seperti tadi om satu sendok teh semua setelah keluar bunga itu apa aja sih yang waktu ini si mundron ini yang di kalau setelah keluar bunga itu saya nunggu sampai beri biasa om nah setelah udah jadi beri selesai penyerbukan om tapi ngeliat media kalau media udah mulai surut saya tambah kohe om nih contoh seperti ini om ini om ini topping om saya tambah nih om kohe om iya ini udah fermentasi om permentasi sendiri atau boleh jadi om permentasi sendiri om pakai EM4 sama molase udah cukup gitu om caranya gimana caranya saya fermentasi EM4 sama molase saya diamkan di tempat yang teduh gak kena sinar matahari selama kurang lebih satu bulan om iya itu lebih lama lebih bagus om dua bulan tiga bulan itu lebih bagus pokoknya kalau indikasinya kalau emang udah bener-bener mateng dia dipegang gak panas om tapi adem dipegang adem nah itu udah siap aplikasi om udah siap pakai pernah pakai yang belum fermentasi langsung gitu om alhamdulillah belum om belum pernah ya jadi karena efek apa ya bakterinya itu kadang-kadang masih banyak om kalau yang belum di fermentasi itu kadang-kadang buat tanaman pun kurang bagus jadi buat pertumbuhan itu kadang-kadang setak pohon gitu karena mungkin si media ini belum mateng om ini kadang-kadang ada om ini karena saya semprot ya seminggu sekali om pakai saya pakai abasel kami startop saya campur om takarannya itu satu mili per satu liter air om seminggu pasti itu ya seminggu sekali om tapi kalau musim hujan gini saya biasanya seminggu dua kali om aplikasinya semua di batang di daun semua nah ini nih om nih ini tuh om tuh ini yang semacam kayak kutu kebul itu om ya ini yang mengundang semut om makanya kadang-kadang di pohon anggur kan terlihat banyak semut sebenarnya kalau kita mau cari kita mau lekenin mah ada ini om kayak gini nih om ini om nggak bakalan om kalau nggak disemprot nggak bakalan bagus ini om pasti jamur ya iya satu jamur kedua si daun ini pasti ini om pada merungkel om pada apa sih ya keriting itu karena apa keriting itu keriting itu karena semut om digulung sama semut ya nah ini batang patah nih gak ketahuan nah ini media yang saya pakai om ini ada sekam bakar sekam mentah om ini sama kotoran kambing om yang udah halus nah ini tanah bambu nih om tuh om masih ada cangkang-cangkang akar bambunya om itu cari atau beli om ini beli om saya om berapa harganya harganya 10.000 sekarung om nah ini takarannya 1 banding 1 om 4 4 4 4 variasi ini ya 1 banding 1 jadi sekam bakar 1 karung sekam mentahnya 1 karung tanah bambunya 1 karung sama kotoran kambingnya 1 karung om dicampur dicampur jadi 1 om kita aduk aja om ya nanti didiamkan atau bagaimana om nanti setelah ini dipermentasi dulu om didiamkan dulu om kurang lebih 2 mingguan lah om fermentasinya biasa om pakai E4 sama molase om diamkan setelah itu diamkan di tempat yang teduh selama kurang lebih 2 minggu nah setelah 2 minggu itu baru dipindahkan ke media om kita maunya medianya pakainya apa apakah pot apa planter bag nah setelah pindah ke situ kita panaskan gak apa-apa om kita siram setiap hari nanti kalau ada indikasi ditumbuhin rumput-rumput itu udah tandanya siap pakai om nah itu baru kita mulai masukkan bibit om disitu om nah ini om ini yang buat fermentasi medianya om E4 om kita kita aplikasikan om ya kita satu tutup E4 nah sama molasenya om satu tutup juga ini dimana om molasenya ini di online banyak om baunya tebu itu satu tutup juga satu tutup juga om nih kita campurkan jadi satu berarti tadi 5 liter ya om itu iya 5 liter om 5 liter air satu paket harga berapa tuh om 35 ribuan om terjempe sih karena bisa pakai banyak ya iya nah kita aduk rata om kalau bisa medianya masukkan dulu ke dalam tempatnya om apakah itu planter bag atau pot kita masukkan dulu nah siramkan aja om komedia yang tadi kita aduk om semuanya om biar merata dia di dalam planter bag ini nah setelah ini taruh di tempat teduh iya teduhin aja tutupin pakai karung apa pakai planter bag aja bisa pakai genteng bisa kayak gini nih nah setelah 2 minggu dikeluarkan terus kita panaskan gak apa-apa om kita panaskan ditaruh di tempat yang panas gak apa-apa kita siram aja tiap hari om nah ntar setelah air biasa aja gak apa-apa nah setelah indikasi media itu jadi ketika dia ditumbuhin rumput om kayak ini nih om nih tuh tumbuhin rumputan begini nah dia udah siap pakai ini om aman ya aman ini udah oke siap om ya